Pemeran clothing terbesar di Bali, PichaFest 2022, bukan hanya menampilkan berbagai brand pakaian. Pecinta tanda manias pun memanfaatkan ajang ini sebagai panggung untuk pengenalan. Hal tersebut terlihat dari komunitas Popland Market Bali yang turut membuka stand di sebelah timur main stage dekat dengan pintu keluar PichaFest 2022 di lapangan pumputan Niti Mandala Renon Denpasar. Kita sebenarnya dari komunitas tanaman namanya Popland, kita diundang di sini sama PHA Picha. Jadi kan di sini ada banyak komunitas tuh, jadi salah satunya ya Popland ini kita diundang ke sini untuk meramaikan Picha lah istilahnya. Terlihat beberapa jenis tanaman mulai dari karnivora, kaktus, anggrek, platiserium hingga tafor. Komunitas Popland Market Bali sendiri sudah berdiri sejak 12 Februari 2021. Popland Market ini dibuat semenarik mungkin terbukti dengan hiasan puluhan tanaman tanduk rusa dan bambu. Stand ini juga menggelar kontes berbagai jenis platiserium atau yang biasa disebut dengan tanaman tanduk rusa. Kontes ini dimaksudkan untuk membangkitkan semangat dan gairah para pecinta tanaman hias, khususnya platiserium, yang merupakan tanaman yang sangat unik dan cocok di kondisi alam Indonesia. Kontes yang telah berlangsung sejak hari pertama PichaFest 2022 pada Kamis 4 Agustus 2022 ini melibatkan 35 peserta, 3 juri lokal dengan 5 kategori. Panitia Popland Market Inyuman Budi Arsana memaparkan lebih lanjut mengenai kontes tersebut. Kebetulan sekarang kita konteskan jenis platiserium, yaitu si Maria ini ada kontes, baru kemarin penilaian. Dan kebetulan juga kita kontes platiserium ini baru pertama kali ya se-Indonesia ya? Pertama kali di Indonesia. Di Indonesia ya. Dan masyarakat yang mempunyai mungkin tradiserium yang sudah perform, kita juga lihat orang masuk-masuk dari personal, ini kamu punya apa sih bisa dikonteskan? Jadi untuk membangkitkan semangat para pecinta tanaman lagi. Pastinya, pastinya karena gajit sirup ini kan maksudnya dari dulu tuh gak pernah ada kontes muda segini. Jadi sekarang ada sih banyak teman yang apresiasi gerakan kita ini, jadi kuat membangkitkan semangat ya gairah Popland Seriuman Bali, khususnya dari juga Indonesia. Kalau kita bilangnya ya Popland Seriuman Nusantara ya? Nusantara ya. Aniboh masyarakat pun terlihat ramai mengunjungi stand Popland Market sejak sore hingga malam hari. Tidak hanya sebatas berbelanja, pengunjung yang datang pada stand Popland Market bisa sembari belajar berbagai jenis tanaman dan tata cara budidayanya. Budi Arsana juga mengungkapkan saat pembukaan PicaFest 2022, Ketua Dengrenas Dabali Putri Swasmini Koster menyempatkan berkunjung di stand Popland Market. Ibu-ibunya sebatas sini dan beliau sudah borong-borong, terima kasih. Ibu-ibunya sangat berapresiasi kita, jadi kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat ibu ya, ibu Koster. Dan didukunglah kita, setelah beliau memang senang anggerek, dan beliau sudah terlihat tanaman baru, jenis baru, mungkin harapan kita itu beliau pertama suka tanaman ini dan mungkin panjang di tempatnya atau di mana gitu kan, jadi kuat menarik-menarik teman-teman lain juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.